O-nei-chan-ga-kita Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana saat itu di akhir chapter 10 Sebagai penutup buku pertama Kita diperlihatkan dengan asal-usul Roka Paramia, Picaro Serta identitas asli Zayel Palsu Dan pada bagian akhir juga Kita diperlihatkan dengan Zaraki yang hendak pergi Menjalankan tugasnya untuk mencari Roka di dunia manusia Yang mana dalam tugasnya ini Zaraki berpeluang akan bertemu dengan seorang Kenpachi lain bernama Azashiro Well, tanpa menunggu waktu lama Sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Saat ini di Soul Society Kenpachi Zaraki beserta para anggota divisi 11 Saat itu tengah berdiri di depan gerbang Senkaimon Barisan rapih yang diperlihatkan oleh para berandalan ini Rupanya cukup menarik perhatian para penduduk di sana Bagaimana tidak fenomena seperti ini memang sangat jarang terjadi Dimana para anggota divisi 11 mengawal kaptennya yang hendak pergi ke medan tempur Menurut seorang warga, fenomena seperti ini terakhir kali terlihat sekitar 250 tahun lalu Yaitu pada era dimana Kuryashiki memimpin Hawa kepemimpinan dan kekompakan begitu sangat terasa kala itu Dan sekarang ini melihat hal tersebut terjadi lagi Lantas membuat para penduduk merasa bernostalgia kembali Bahkan tak hanya warga Dari atap sebuah rumah Renji dan Iba yang melihat hal itu pun juga turut merasakan hal yang serupa Sebagai Shinigami yang dulu pernah tergabung ke dalam divisi 11 Semangat yang ada dalam diri mereka secara otomatis bergejolak saat itu Di chapter sebelumnya kita sudah sedikit tahu bahwa menurut pengamatan Mayuri Sosok Zayel Palsu hanyalah sebuah gumpalan Reishi yang berisikan ingatan Zayel Dan pada chapter kali ini kita akan lebih mengupas tentang bagaimana sebenarnya Zayel Palsu ini bisa tercipta Untuk memulainya mari kita coba telusuri masa lalu dari sang Zayel asli terlebih dahulu Diceritakan bahwa ratusan tahun yang lalu Di dunia manusia terdapat dua orang kakak beradik yang sama-sama memiliki karakter yang kejam Sang kakak bekerja sebagai seorang jenderal pasukan Sementara sang adik bernama Zayel adalah seorang ilmuwan gila yang senang melakukan penelitian secara keji dan brutal Setiap kali selesai berperang Sang kakak seringkali membawa mayat-mayat musuhnya untuk diberikan kepada sang adik untuk diteliti Penelitian yang terbilang sangat kejam ini Semata-mata dilakukan sang adik untuk memuaskan hasrat penelitiannya Hingga pada suatu waktu Roh dari mayat yang ditelitinya tiba-tiba berubah menjadi hollow dan membunuh mereka berdua Karena hal ini dua kakak beradik ini pun akhirnya mati dan berubah menjadi roh Dan tak sampai disitu hollow yang telah membunuh mereka berdua rupanya juga hendak memakan roh mereka saat itu Namun di sisi lain dalam situasi yang tengah terpojok ini sang adik tampaknya tidak gentar sama sekali Dia justru tersenyum seakan terpana melihat keadaan yang telah berubah menjadi roh Kemudian seolah tahu bagaimana cara menghadapi hollow di depannya Sang adik pun secara tak terduga menggigit leher sang kakak dan melahap jiwanya Dan dengan seketika karena hal ini dia pun mulai berubah menjadi hollow hingga akhirnya mampu menandingi dan memakan hollow yang ada di depannya Sejak saat itu dengan wujudnya yang telah menjadi hollow Sang adik yang sekarang kita kenal sebagai Zayal Aporograns mulai menemukan arti dari sebuah kesempurnaan sebagai seekor hollow Hingga seiring berjalannya waktu, setelah memakan berbagai macam hollow Zayal pun berhasil mencapai tahap fastolorde Dia menjadi sangat terkenal dan ditakuti oleh seluruh hollow yang ada di Hoekomundo Tapi meski terbilang sangat kuat, Zayal ternyata jarang sekali terlibat pertarungan secara langsung Dia lebih sering melakukan penelitian dan menciptakan penemuan baru Sekalinya dia bertarung, Zayal tidak pernah mengeluarkan seluruh kekuatannya Dia selalu menahan diri agar musuhnya tetap hidup dan bisa dia jadikan sebagai bahan penelitian Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Zayal pada akhirnya menjadi seorang ilmuwan di bawah kepemimpinan Baragan yang merupakan Raja Hoekomundo Hingga suatu waktu, ketika Baragan dikalahkan oleh Aizen, Zayal pun lalu menjadi bawahan Aizen dan dimasukkan ke dalam jajaran espada Bahkan karena kekuatan besar yang dimilikinya, pada saat itu Zayal mendapat jabatan sebagai espada nomor 0 alias espada terkuat Namun walau begitu, bagi Zayal yang tidak mendambakan kekuatan, posisi tersebut tidak berarti apa-apa Yang dia inginkan hanyalah menjadi makhluk sempurna atau dengan kata lain menjadi makhluk yang abadi Dia bahkan sampai memanfaatkan kekuatan Roka Paramia yang dikembangkannya untuk mencapai tujuan itu Tapi sayang kemampuan Roka ini dinilainya tidak begitu efektif dan hanya sebatas memulihkan ingatan dan kekuatannya saja Hingga pada suatu ketika, Zayal menyadari bahwa untuk mencapai keabadian yang sempurna Dia harus kembali menjadi ajukas dan berevolusi sekali lagi Karena setelah diselidiki, ternyata di dalam dirinya masih terdapat jiwa petarung yang diwariskan oleh jiwa sang kakak Yang mana dia yakini sebagai penghambat dari evolusinya menuju keabadian Oleh karena itu, akhirnya Zayal pun memutuskan untuk membagi jiwa utamanya menjadi dua Yaitu jiwa peneliti yang ingin dia pertahankan dan jiwa petarung yang ingin dia buang Selain membagi jiwanya agar bisa kembali menjadi ajukas Zayal juga membuang beberapa bagian kekuatannya yang lain di penjuru Hoekomundo Akibat dari hal ini, karena telah kehilangan sebagian besar kekuatannya Zayal pun terpaksa harus dikeluarkan dari espada Akan tetapi, tak lama setelah itu, berkat evolusi baru yang dia coba Akhirnya Zayal mampu mencapai kesempurnaan yang dia inginkan Dia berhasil mendapat kemampuan Gabriel dan menjadi makhluk yang abadi Dan karena hal tersebut, dia pun akhirnya kembali dimasukkan ke dalam espada dan mendapat nomor 8 Namun beberapa waktu kemudian, di saat dia yakin tidak akan ada yang bisa menewaskannya Datang serbuan dari beberapa shinigami yang pada akhirnya berhasil membuatnya terbunuh Sementara itu, bagian dari jiwanya yang lain yang mana mewarisi jiwa petarung sang kakak Saat itu mulai berubah menjadi sosok ajukas yang baru Dia dikenal sebagai Yelford Grants Sosok ajukas satu ini sering mengembara di Hoekomundo Hingga akhirnya dia pun berakhir sebagai salah satu fraksi Grimjo Dan kita tahu, pada saat peperangan Arankar melawan Shinigami terjadi Yelford Grants telah dibinasakan oleh Renji dengan kekuatan Hikotsu Taiho Well, teman-teman, itulah cerita masa lalu dari Zayal Aporo Grants Yang kita kenal sebagai sosok ilmuwan gila Dari sini, akhirnya kita paham bagaimana caranya ingatan dan Reatsu Zayal bisa bertebaran di mana-mana Dan kini kita juga tahu, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Mayuri Zayal palsu ternyata memang bukanlah sosok Zayal yang asli Dia hanyalah sekedar gumpalan Reishi dari ingatan Zayal yang terkumpul melalui benang milik Roka Kita kembali pada situasi saat ini di Hoekomundo Saat itu, dengan ditemani oleh beberapa Picaro Sang Zayal palsu mulai mengingat kembali akan masa lalunya Dia pun kini mulai paham bahwa dirinya hanyalah sebuah tiruan belaka Dia tercipta dari ingatan dan Reatsu Zayal yang secara tidak sengaja disatukan oleh kemampuan backup milik Roka Setelah menyadari hal itu, kini sang Zayal palsu pun mulai mendeklarasikan dirinya dengan nama yang baru Dia mengatakan bahwa saat ini dirinya bernama Cien Granz Dari raut wajahnya, Cien terlihat begitu kesal pada Zayal yang dulu telah membuang-buang kekuatannya Sambil menembakkan sebuah sero ke arah langit Dia bertekad bahwa dirinya pasti akan merebut kembali kekuatan besar yang dulu pernah dimiliki Zayal Di sisi lain, para Picaro yang melihat sero luar biasa dari Cien saat itu merasa kagum Tapi belum sempat memberikan pujian, mereka sudah diperintahkan oleh Cien untuk melakukan dua tugas Yang pertama adalah untuk mencari Roka Dan yang kedua yaitu untuk mencari kepingan kekuatan Zayal yang bertebaran di Hoekomundo Nah dari sini, akhirnya kita tahu tentang harta karun yang dimaksud oleh Cien sebelumnya Dengan mengumpulkan kepingan baru tersebut dan mencapai kekuatan penuhnya Kira-kira apakah yang akan dilakukan Cien selanjutnya Menjadi Raja Hoekomundo yang baru ataukah melakukan balas dendam terhadap para Shinigami Tapi sebelum itu, nampaknya Cien saat ini lebih berfokus pada Roka yang ingin dia binasakan Karena Cien khawatir jika suatu saat nanti Roka berhianat padanya Dan bisa saja Roka menghancurkan benang Negashen yang akan membuat dirinya lenyap Sedikit menginformasikan terkait hubungan Cien dengan kekuatan Roka Jadi sebenarnya tanpa kemampuan backup milik Roka Cien bisa saja memudar menjadi serpihan Reishi sewaktu-waktu Karena memang dari awal Cien hanyalah sebuah gumpalan Reishi Tapi ada hal lain yang bisa Cien lakukan untuk tetap bisa bertahan meski tanpa kekuatan Roka Yaitu dengan cara membangsa hollow lain maupun menyerap Reishi di sekitar Sehingga dengan begitu tidak masalah baginya saat ini untuk membunuh Roka Karena sebenarnya yang jadi masalah baginya adalah jika Roka tetap hidup Bisa saja Roka menghancurkan benangnya sebelum dirinya dapat hidup menjadi lebih kuat Saat ini di markas Divisi 1 Setelah rapat darurat para kapten selesai diadakan Komamura yang belum tahu tentang sejarah Azashiro Kemudian mendekati Kyoraku dan bertanya Dia ingin tahu mengapa Azashiro disebut sebagai pemberontak Padahal jika dilihat dari karakternya Azashiro tidak terlihat seperti seorang penjahat Mendengar hal itu Kyoraku pun menjawab Bahwa sebenarnya Azashiro ini memang merupakan sosok yang baik Bahkan dia sangat menjunjung tinggi keadilan seperti yang dilakukan oleh para Shinigami Namun sayangnya Keadilan yang dijunjung Azashiro ini bertentangan dengan apa yang dianut oleh Soul Society Itulah mengapa dia sampai melakukan pemberontakan untuk mencapai keadilan yang dipegangnya Sejenak kita beralih pada cerita masa lalu Ketika dimana Azashiro melakukan pemberontakan Diceritakan bahwa pada saat itu di Soul Society Sekitar 249 tahun yang lalu Azashiro sang kapten divisi 11 Tengah menghadap Sentral 46 untuk menyampaikan gagasannya Dia saat itu ingin meminta izin kepada para tetua untuk menjadikan warga Rukongai sebagai prajurit khusus Yang mana tujuannya adalah untuk menaklukkan para hollow di Hoekom Mundo Pada awalnya gagasannya ini ditertawakan oleh para tetua disana Bahkan ada beberapa yang mencemoohnya Namun Azashiro yang tetap teguh saat itu mulai menunjukkan keseriusannya dengan membawa satu buah subjek ciptaannya Subjek ini diketahui merupakan seorang penjahat yang jiwanya berhasil dimanipulasi oleh Azashiro agar bisa patuh terhadap perintah Dan dengan cara inilah nantinya Azashiro ingin memanipulasi jiwa para penduduk Rukongai untuk dijadikan sebagai pasukan Setelah mendengar gagasan yang diajukan oleh Azashiro Sentral 46 pun sontak berkomentar Menurut mereka gagasan tersebut terlalu kejam dan sangat berbahaya Dengan sangat keberatan mereka menolaknya mentah-mentah dan meminta Azashiro untuk menghentikan rencananya Namun walau begitu larangan tersebut rupanya tidak menggetarkan tekadnya sama sekali Sambil meninggalkan ruangan Azashiro dengan tegas mengatakan bahwa meski hal ini dilarang Dia akan tetap menjalankan rencananya Dan karena keegoisannya ini Azashiro pun akhirnya dicap sebagai seorang pemberontak oleh Sentral 46 Lalu beberapa menit kemudian saat hendak meninggalkan Seiretei Azashiro seketika langsung dihadang oleh ratusan Shinigami Termasuk di dalamnya juga terdapat para kapten Namun dengan kekuatannya yang masih misterius kala itu Azashiro berhasil menumbangkan semuanya dengan mudah Hingga pada akhirnya setelah sampai di luar gerbang Seiretei Tanpa diduga Azashiro mendapat hadangan dari Kyoraku dan Ukitake Mereka berdua rupanya ingin mencoba membujuk Azashiro untuk menghentikan rencana jahatnya Tapi sayang merasa bahwa usaha mereka sia-sia Kyoraku dan Ukitake pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan Azashiro melalui kekerasan Pada momen ini terjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan Di mana Azashiro yang hendak menghadapi Kyoraku dan Ukitake Tiba-tiba saja memutuskan untuk menyerah Usut punya usut ternyata saat itu Azashiro merasakan adanya Reatsu besar yang tengah menuju ke sana Yang mana Reatsu ini diketahui milik para anggota Divisi 0 Karena hal inilah Azashiro pun memutuskan untuk menyerah Entah apa yang membuat Azashiro memutuskan hal tersebut Tapi mungkin saja secara tidak langsung Azashiro mengakui bahwa para anggota Divisi 0 memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya Kemudian setelah menyerah di hadapan Kyoraku dan Ukitake Azashiro lalu dibawa kembali ke dalam Seiretei Dalam perjalanan terlihat ratusan Shinigami tengah terkapar akibat pertarungan sebelumnya Mereka masih hidup dan tak ada satupun dari mereka yang mati Dan dari ratusan tubuh yang terkapar itu terdapat satu orang yang hanya merupakan penduduk biasa Dia adalah Shirogane Ginjiro, sang pemilik Toko Gin Tonbo Azashiro tampaknya tidak sengaja melukainya Seakan merasa bersalah Azashiro pun berkata pada Ginjiro bahwa suatu saat nanti Dia pasti akan membayar kesalahannya Kemudian setelah dibawa ke persidangan Azashiro pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 19.500 tahun Dari cerita tersebut Akhirnya kita menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan Mengapa Azashiro dianggap sebagai pemberontak Serta bagaimana Azashiro yang terbilang sangat kuat ini Bisa ditangkap oleh Soul Society Selain itu, dari sini akhirnya kita tahu Mengapa sebelumnya Azashiro membayar hutang kepada Ginjiro Rupanya hutang yang dimaksud Azashiro adalah hutang Karena dulu dia telah melukainya secara tidak sengaja Well, sangat menarik tentunya untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini Kira-kira fakta apalagi yang selanjutnya akan diungkap mengenai masa lalu dari Azashiro Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover Hai Hai Werenly Hai 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 Hai